Sampai jumpa di video selanjutnya Tentang isu Felda Jadi sebelum kita teruskan pada penceritaan yang lebih penuh tentang isu debat ini Silah berikan komen anda dahulu Siapa yang anda rasa akan menang dalam isu debat ini Siapa yang paling pintar, siapa yang paling hebat, siapa yang akan jadi juara dalam debat ini Sama ada Najib atau Azmin Ali Pada pendapat saya, yang akan menang nanti adalah Azmin Ali Kerana isunya adalah apabila Azmin Ali mencabar Najib Tun Razak untuk berdebat tentang isu Felda Apa yang mereka ingin debatkan adalah Ketua Penerangan Perikatan Nasional Datuk Seri Muhammad Azmin Ali Mencabar bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak untuk berdebat dengannya tentang isu Felda Katanya debat itu hendaklah dilakukan sebelum pilihan raya negeri Johor Yaitu pada 12 Mac ini Wow ini hebat nih Kita tunggu kalau dapat disiarkan secara live di televisyen Lagi-lagi seronok Sebab kita tahu apa kebenaran di sebalik kebenaran Haha Macam begitulah Bongkar jangan tak bongkar Bongkar sampai turlonde Apa malu-malu kan Kalau apa malu bosku Janganlah malu-malu pula berdebat di televisyen Siarkan secara langsung supaya orang semua tahu tentang isu ini Apa yang ingin dikemukakan oleh Azmin Ali adalah Tentang isu Felda dimusnahkan di zaman pentadbiran Najib Tun Razak Kata Azmin Ali Kita ada fakta Menurut Azmin Ali Dia ada fakta bagaimana pembelian banyak hartanah di luar negara Seperti di Canningstone, di Sarawak, dan di sebagainya Kata Azmin Ali Itu masih dalam siasatan SPRM dan pihak polis katanya Kertas putih itu telah pun membuktikan bahwa pengkhianatan terhadap peneroka Felda Jadi apa yang dinyatakan oleh Azmin Ali adalah Bukan kepada pengkhianatan kepada siapa-siapa Tetapi kepada peneroka Felda Itu terlalu jelas Dan beliau tidak boleh mendabik dada bahwa Amno menyelamatkan Felda Dakwa Azmin Ali Jadi Azmin Ali mengatakan Bukan Amno sahaja yang menyelamatkan Felda Tetapi juga menurut Azmin Ali Felda musnah di saat pemerintahan Najib Razak Oh bagus ini Kalau kita dapat tonton ini debat Paling bagus Kalau kamu setuju dengan saya Supaya debat ini disiarkan secara langsung di television Sila berikan komen anda Dan jangan lupa berikan ramalan awal anda Siapa yang akan kalah di dalam debat ini Beliau berkata demikian Beliau berkata demikian ketika kepada pemberita Selepas cerama umum ikrar demi bangsa Johor Di markas PAS kawasan Muar Cawangan Parit Pace di Sabtu Pada Sabtu Azmin yang merupakan Menteri Kanan Perdagangan Antara Bangsa dan Industri Miti juga mendakwa Kepimpinan Najib telah menghancurkan peneroka Dan masa depan Felda Wow ini satu dakwaan yang berat Kepada Najib Azmin Ali memberikan satu dakwaan yang sangat-sangat berat Kepada Najib Najib perlu jawab ini dengan segera Dan menurut Azmin perlu didebat Jangan cakap-cakap saja melalui media masa Jangan hanya cakap-cakap saja melalui Facebook Jangan hanya cakap-cakap saja melalui Twitter Tapi berdebat kalau berani Wah Azmin berani debat Adakah Najib akan berani? Sila tinggalkan komen anda Kalau kamu rasa Najib akan sahut cabaran ini Saya sebut tadi angka-angka bagaimana Tanah-tanah Felda dipajak Kepada FGV Sebelum itu pendapatan Felda amat besar Untuk menampung operasi Felda Dan juga kebajikan peneroka Felda Menurut Azmin Ali Tetapi akhirnya Lihat Saham FGV merudum Dari pada RM 4.55 sen Kepada 64 sen Hutang Felda melebihi 10 bilion Terpaksa mengambil sukuk Terpaksa mengambil sukuk dan ini terpaksa ditanggung oleh kerajaan Wow Ini satu pendedahan yang luar biasa oleh Azmin Pendedahan maut untuk Najib Tun Razak Azmin telah membongkar rahasia paling besar Felda Semasa pemerintahan Najib Yang mana menurut Azmin Saham FGV merudum daripada RM4.55 sen Kepada 64 sen Wow Punya jauh beza dia kan Dan hutang Felda pula telah melebihi 10 bilion ringgit Terpaksa mengambil sukuk dan ini terpaksa ditanggung oleh kerajaan Ini semua harus dizahirkan dan dimaklumkan kepada peneroka Felda Untuk memberikan ruang dan kesempatan kepada Perikatan Nasional Untuk terus membela nasib mereka dan masa depan Felda Jelas Azmin Ali lagi Mengulas mengenai kaedah debat Ahli Parlimen Gombak itu terbuka dengan pelbagai kaedah Apapun boleh Secara maya juga boleh sebab norma baru kata Azmin Ali Oke So sebelum kita teruskan lagi Sila tinggalkan komen anda berkaitan dengan kaedah debat Adakah anda bersetuju secara maya saja Mungkin daripada Facebook kah? Atau dari Youtube kah? Kalau saya, saya tidak setuju dengan cara itu Saya sangat setuju kalau dibuat debat secara terbuka di television Di TV 1, TV 2 atau TV 3 Sebab kenapa pula mau buat di tempat yang maya? Buatlah di secara terbuka Lebih terbuka, lebih telus apa yang dicakap Sebab mereka harus bertanggung jawab Dengan apa yang mereka katakan Jadi kita tunggu nanti Adakah cabaran Azmin ini Akan disahut oleh Najib dengan berani Ataupun Najib akan kecut dan hilang begitu saja Adakah Najib tidak akan menjawab Atau menjawab juga Tapi hanya melalui Facebook Ataupun melalui Twitter Kita mengharapkan Debat ini dapat direalisasikan Supaya semua orang tahu Apa yang didakwa Azmin ini benar atau salah Kalau dia benar, benarlah Kalau dia salah Kita pun tahu bahwa Azmin tidak bercakap benar Sebab apa yang dikatakan Azmin ini cukup-cukup berat Dakwaan Azmin ini cukup-cukup berat Yang mana Azmin mengatakan bahawa Felda dimusnahkan di zaman pentadbiran Najib Tun Razak Kita tahu bahwa bagaimana pembelian banyak hartana di luar negara Di Kensington, di Sarawak dan sebagainya Menurut Azmin Ali Masih dalam siasatan SPRM tentang perkara tersebut Dan membuktikan bahwa Ada pengkhianatan terhadap penuruhan Felda Amno juga tidak boleh mendabik dada Mengatakan telah menyelamatkan Felda Kata Azmin Ali Selain itu, yang paling luar biasa Pendedahan rahasia Najib oleh Azmin Ali adalah Apabila dia mengatakan Saya sebut tadi angka-angka bagaimana tanah-tanah Felda dipajak kepada FGV Sebelum itu pendapatan Felda amat besar dan menampung Amat besar untuk menampung operasi Felda dan juga kebajikan penuruhan Felda Tetapi akhirnya, lihat Saham FGV merunduk Dan daripada Rp4.55 Rp4.55 kepada tinggal Rp64 Utang Felda melebihi Rp10.000.000 Wow, banyaknya utang Dan terpaksa mengambil sukup Dan ini terpaksa ditanggung kerajaan Ini semua harus disahirkan dan dimaklumkan kepada penuruhan Felda Kata Azmin Ali Apapun boleh, secara maya pun boleh Secara apapun boleh diterima kata Azmin So, itu dulu ulasan kita Itu dulu ulasan kita Pembongkaran rahasia Najib yang paling besar dalam Felda Yang telah diberitahu oleh Azmin Pada pendapat anda Adakah Najib akan berani menyebabkan ini Atau siapa yang salah? Azmin atau Najib? Siapa yang bohong? Najib atau Azmin? Dan jumpa lagi Bye-bye Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi